Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi nama kontak WhatsApp tidak muncul di HP Samsung ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara melihat aktivitas HP lewat Gmail dan untuk videonya kalian bisa tonton klik di pocok kanan atas ini Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk kalian yang pernah mengalami masalah seperti ini Yang mana nama kontak WhatsAppnya itu seringkali tidak muncul Cara yang kalian bisa lakukan yaitu pertama kalian bisa coba dengan mengatur ulang sinkronisasi kontaknya ya Jika WhatsApp kalian itu hanya menampilkan nomor telepon, buka nama kontak, meskipun sebelumnya kalian telah menyimpannya Atau mungkin bahkan beberapa kontaknya itu menghilang Kalian bisa coba atur di sinkronisasi kontaknya Dan caranya, untuk pengaturnya, kalian buka aja pengaturan di HP Samsungnya Dan nanti di halaman pengaturan, kita scroll aja ke bawah Kita pilih di opsi menu akun dan pencadangan Lalu kita pilih kelola akunnya Dan di sini kita pilih akun WhatsApp Dan untuk akun WhatsApp, di sini kita klik aja sinkronkan akun Dan untuk kontak, kalian aktifkan aja togglenya di sini ya Untuk menyinkronkan kontak di akun WhatsApp tersebut Jadi caranya seperti itu ya Oke di sini kita bisa tutup Dan kalau cara ini masih juga belum berhasil Untuk menampilkan kontak yang tidak muncul di WhatsApp Kalian bisa lakukan dengan cara lain Yaitu dengan menghapus akun ya Sebagai catatan nih Jadi kalian bisa hapus akun Di HP Samsung kalian Kemudian kalian bisa daftar kembali WhatsApp Dengan memperbarui aplikasi WhatsAppnya Caranya di sini Kalian masuk aja ke pengaturan ya Masih di bagian ini Kalau yang kalian belum tutup ya Halamannya Atau yang mungkin sudah kalian tutup halamannya Kalian bisa kembali Ke pengaturan seperti ini Pengaturan Samsungnya awal Dan nanti di sini kita scroll ke bawah Kita pilih di opsi menu Akun dan pencadangan Lalu kita pilih kelola akunnya Dan di sini kita pilih akun WhatsApp Dan kalian pilih aja tombol hapus akun Yang ada di bagian ini Dan nanti di sini akan muncul kotak Seperti ini pop up Yang mana dengan menghapus akun Semua pesan kontak dan data lain Akan terhapus dari perangkat Nah kalian pilih aja hapus akun ya Untuk memperbarui Akun WhatsApp kalian Nah kalau sudah Kalian bisa buka kembali Aplikasi WhatsAppnya Dan perbarui Aplikasi WhatsApp kalian Kemudian kalian juga perlu Periksa di izin teleponnya ya Pastikan izin WhatsApp Itu mengakses kontak Di HP Samsung kalian Sudah dinyalakan Karena banyak sekali Kasus yang mana Biasanya mereka Penggunanya itu Tanpa sadar menolak Izin akses kontak Dari aplikasi WhatsApp Pada saat pertama kali Melakukan instalasi Teman-teman Jadi pastikan Kalian sudah mengaktifkan Izin kontaknya Caranya Kita tap aja seperti ini Ketuk dan tanah Gak lama ini ya Sampai muncul Seperti ini Kita klik aja icon I Dan disini kita pilih aja izin Lalu kalian pilih kontak Dan untuk kontak Pastikan kalian pilih yang izinkan Nah kalau sudah Kita bisa tutup Dan kalian bisa coba Mulai chat baru Dengan Akun WhatsApp Yang baru Biasanya nanti Kedepannya Nama kontak WhatsApp Yang sebelumnya Tidak muncul Di HP Samsung kalian Nanti akan Muncul ya Jadi caranya Seperti itu Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa